Siapa saja di situ? Pada saat saya datang masih Pak Efes saja, Yang Mulia. Saudara Riki? Tidak ada, Yang Mulia. Di bawah tadi. Oh, tetap di bawah? Tetap di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya, Yang Mulia. Duduk deh. Siapa, Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu, Yang Mulia. Tapi di pojok sebelah kanan. Saya ingat saudara, Almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi ngobrol di bawah. Baru dia, Bapak Efes ini, bilang ke saya. Kamu tahu enggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu, Bapak. Nah, itu enggak lama kemudian, Ibu Pece datang. Duduk juga di samping PFS, di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu, Bapak. Baru dia diam. Baru bias nangis, Yang Mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecekan Ibu di Magelang. Itu, dengar itu saya kaget, Yang Mulia. Kaget, takut juga, Yang Mulia. Karena posisinya kami yang ajudan, yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecekan Ibu di Magelang. Saya diam, saya, maksudnya, dalam hati saya, ini betul kah? Tidak kah? Baru dia bilang, kurang ngajar anak itu. Memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah enggak menghargai saya, dia itu. Dia sudah menghina harkat dan martabat saya. Itu, dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, jadi abis setiap pembicaraan, Yang Mulia, dia abis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis, begitu, Yang Mulia. Jadi, baru dia bilang, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang, begitu ke saya, Yang Mulia. Baru, saya diam kan, Yang Mulia, saya kaget juga, Yang Mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Joshua ya, karena kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini, Yang Mulia. Saya di sini, Yang Mulia, dia masih dengan posisi melekat begini. Saya kan diam, Yang Mulia. Saya enggak menjawab sama sekali, enggak menjawab, Yang Mulia. Masih antara takut, masih kayak, Ini nyatakah yang dia sampaikan ini? Kaget juga, Yang Mulia. Jadi, saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Joshua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, tidak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini, Yang Mulia. Jadi, gini, Cat. Skenarionya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ, Yang Mulia. Jadi, gini, Cat. Skenarionya di Duren 3. Di 46. Kalau kita tidak bilang Duren 3, Yang Mulia. Kita bilangnya 46. Jadi, skenario-nya di 46, Cat. Jadi, nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua. Baru ibu teriak. Kamu dengar, kamu... Bagaimana, Pak? Ibu bersama, bagaimana? Ibu dilecehkan Joshua. Baru ibu teriak. Kamu dengar, kamu respon. Joshua ketahuan. Joshua tembak kamu. Kamu tembak balik ke Joshua. Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu, Yang Mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget, Yang Mulia. Saya ingin, ih, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut, Yang Mulia. Itu sudah kacau pikiran saya, Yang Mulia. Sudah kacau, tertekan saya, Yang Mulia. Baru dia bilang, dia bilang, sudah, kamu tenang aja. Kamu aman. Karena posisinya, kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu bela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi, kamu aman, Cat. Oh, tenang aja. Nah, disambil dia menceritakan itu, Yang Mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan, Yang Mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia disampaikan. Tapi itu ibu, apa, membahas tentang CCTV. Pertama CCTV, dua dan tiga, Yang Mulia. Yang kedua, tentang serung tangan. Sampai bapak ada sempat, kayak, bisik juga ke ibu, kayak, udah, tenang, sempat di serung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini, Yang Mulia. Tapi, kayak bilang, iya nanti pakai serung tangan, Yang Mulia. CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja, Yang Mulia. Oke, kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus-terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang, Yang Mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario yang begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang, sudah, kamu tenang aja. Karena kamu posisinya, kamu bela diri. Eh, kamu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu aman, Cat. Kamu aman. Dia bilang, baru setelah itu, dia nanya ke saya, Yang Mulia. Saya kan cuma siap, Bapak. Ada sempat jawab siap, Bapak. Baru dia bilang, SMP kamu mana? Siap izin, Bapak. Ada saya nunjukin begini, Yang Mulia. Siap ada, Bapak. Baru dia ambil dari, bukan dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat, dia taruh di sini, atau sudah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya, kasih amunisi ke saya, saya bilang, siap, Bapak. Saya ambil, saya ambil sini saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya. Saya habis, selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru dia, saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi, senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil, waktu di Magalang, saya bilang, siap, Bapak, ada di mobil Lexus, Bapak. Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil ke bawah, naik lagi ke sini. Siap, baik, Bapak. Saya lihat karena sudah tidak ada obrolan lagi, saya langsung izin, Bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, wih, kalau ada yang nanya, bilang saja mau isolasi. Siap, baik, Bapak. Saya turunlah lewat lift, yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya, yang mulia. Tas lempang jenis tumi, merek tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya, saya tutup, karena posisinya belum makan, yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, ingin makan, yang mulia. Saya ingat, oh, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya sempat keluar, saya lihat, sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang disiniur saya disitu, Bang, izin bang, saya ambil kotak satu makannya. Saya masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam, saya lewat tangga saja. Saya lewat tangga, lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu, ada pintu kan, yang mulia, pintu di lantai tiga. Nah, pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam, pakai kode yang mulia. Jadi saya ketuk, izin Bapak, izin Bapak, agak lama dia buka pintu, baru, mana, saya buka tas, saya kasih tas, itu apa, senjata saya, senjata HS itu ke Bapak, izin Bapak. Sudah, kamu turun saja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya, saya mau makan, yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, saya sudah, pokoknya sudah kacau pikiran saya, yang mulia, saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan.